Kunjungan kerja ke Singapura dalam rangka menghadiri Leaders Retreat. Leaders Retreat ini merupakan acara yang memang setiap tahun dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Kenapa setiap tahun? Karena memang kalau kita bicara mengenai Singapura, maka hubungan bilateral kita dengan Singapura sangat intensif, sangat kaya, sehingga setiap tahun kedua pemimpin bertemu untuk membahas sejauh mana perkembangan dari pertemuan tahun lalu, progresnya seperti apa, dan kedepannya seperti apa. Nah, sebentar lagi Presiden akan melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Singapura, yang jumlahnya cukup banyak, bertempat di KBRI Singapura, jumlah yang kita perkirakan sekitar 1.500 sampai 1.700 orang. Acara besok pagi akan dimulai pada pagi hari, agak pagi, pukul sekitar 7.45, yaitu dengan penanaman pohon di Botanical Garden yang akan diikuti dengan acara jalan pagi antara Presiden dan Perdana Menteri beserta Ibu Negara dan Istri Perdana Menteri. dilanjutkan dengan acara beliau berempat, setelah itu acara resmi, acara bilateralnya yang akan terdiri dari pertemuan empat mata, kemudian pertemuan bilateral, penandatanganan MOU, kemudian Joint Press Conference, dan dilanjutkan dengan makan siang working luncheon, acaranya akan dimulai pada pukul 10.15 sampai selesai pada pukul 12.25. Sementara itu, setelah itu akan ada acara Fly Pass, Joint Fly Pass. Ini adalah acara yang sangat khusus karena tahun ini Indonesia dan Singapura memperingati 50 tahun hubungan bilateral kedua negara. Jadi acara Fly Pass, Joint Fly Pass ini sengaja diadakan untuk memperingati 50 tahun hubungan kedua negara dan Joint Fly Pass itu akan dilakukan, diikuti oleh Angkatan Udara Kedua Negara. Setelah acara Joint Fly Pass akan dilakukan bisnis forum, kemudian ada one-on-one, dan setelah itu Presiden bersama Ibu Negara dan rombongan akan kembali ke Jakarta. Nah kalau kita bicara mengenai masalah bilateral, isu apa yang akan diangkat? Paling tidak ada empat isu yang akan diangkat besok dalam pertemuan bilateral. Pertama adalah isu mengenai masalah investasi. Sebagaimana diketahui bahwa Singapura merupakan mitra terbesar kita untuk bidang investasi. Dan pada saat pembahasan investasi kita juga akan bicara mengenai investasi yang dilakukan di Kendal tahun lalu pada saat pertemuan leaders di Kendal. Kita lihat perkembangannya dan perkembangannya cukup bagus. Jadi kalau tahun lalu jumlah perusahaan yang sudah ada di kawasan industri Kendal adalah sekitar 25, maka sekarang jumlahnya sudah 30 plus 41 yang sudah mengantri untuk bergabung di KIK. Selain itu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Presiden, maka di kompleks itu juga akan dilakukan vocational school, yang artinya akan mendekatkan antara pendidikan dengan industri. Dan ini merupakan satu gabungan yang sangat baik. Yang kedua adalah mengenai masalah pariwisata. Dan di pariwisata itu paling tidak yang menonjol adalah dua, joint development, destinasi maksud saya. Yang kedua adalah mengenai masalah wisata untuk krus. Karena selain jalur itu sendiri, juga ada pembangunan infrastruktur yang akan digunakan untuk krus. Dan wisata krus ini akan mulai berjalan pada akhir tahun ini. Yang ketiga mengenai energi, dan yang keempat adalah mengenai digital economy. Kalau tahun lalu highlight dari retrip kedua pemimpin adalah kawasan industri Kendal, maka untuk tahun ini highlightnya adalah digital economy. Karena kalau kita gabungkan kekuatan kedua belah pihak Indonesia dan Singapura untuk digital economy, maka harapan kita akan membawa bukan hanya pergerakan ekonomi, tetapi lompatan ekonomi ke depan. Nah, besok pada saat pertemuan bilateral, setelah pertemuan bilateral, paling tidak ada empat MOU yang akan ditandatangani, yaitu di bidang pendidikan, pendidikan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi industri, dan yang terakhir adalah penanganan bencana alam. Selain MOU yang ditandatangani di depan dua leaders, maka akan ada beberapa MOU lainnya yang ditandatangani secara terpisah, tetapi tidak kalah pentingnya. Salah satu yang saya ambil contohnya adalah MOU antara Kemen Ristak Dikti dengan Singapura Politeknik, masih menyangkut masalah pendidikan. Kemudian Kemen Ristak Dikti dengan NUS, dengan National University of Singapura. Terus kemudian MOU antara Kemen Perin dengan Institute of Technical Education, Education Services atau ITE, ITE, AS, dan juga MOU antara PLN dengan Capital Pavilion Energy. Itu antara lain MOU-MOU yang akan ditandatangani secara terpisah, tidak di depan kedua leaders. Jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan sebagai heads up, besok acara presiden seperti apa. Jadi pertemuan tahun ini adalah pertemuan yang agak berbeda karena memperingati 50 tahun hubungan bilateral. Dan pada tahun ini juga ASEAN berusia 50 tahun dan Indonesia bersama dengan Singapura merupakan dua dari lima bidan yang melahirkan ASEAN. Jadi saya kira kedua negara memiliki komitmen yang sangat besar untuk tetap menjaga ASEAN, menjadikan ASEAN sebagai motor bagi stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan kawasan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.